Intro Pemerintah Amerika Serikat menilai Indonesia belum layak memiliki jet tempur generasi kelima F-35 Lightning II yang berteknologi siluman Padahal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan mengicar alutsista tersebut dan membicarakannya dalam lawatan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu Buntut dari penolakan tersebut dikabarkan AS malah menawarkan F-16 CD Fighting Falcon Block 32 untuk Indonesia Padahal kita ketahui seri tersebut merupakan seri lama yang sudah tidak diproduksi lagi Block 32 merupakan varian F-16 CD yang diproduksi pada tahun 1986 dan berhenti diproduksi pada tahun 1989 untuk selanjutnya digantikan dengan Block 42 Gila pengennya beli yang F-35 malah ditawarin yang rongsokan Ngecek bener nih AS Seperti diketahui, mulai Block 30 atau 32, pabrikan menyediakan dua alternatif mesin bagi calon pembeli F-16 Yaitu Pratt & Whitney F-100PW-220 atau kendaraan elektronik F-110KE-100 Sebagai pembedanya, mulai produksi Block 30 dan sesudahnya nomor Block dengan akhiran angka 0 Menunjukkan varian tersebut ditenagai dengan mesin buatan general elektrik Sedangkan, Block berakhiran angka 2 ditenagai mesin buatan Pratt & Whitney Sejauh ini, seluruh F-16 TNI Angkatan Udara menggunakan mesin buatan PW Tawaran F-16 Block 32 yang kemungkinan besar diambil dari stok XAU Amerika Menyiratkan AS juga berat hati melepas F-16 Viper Block 7072 Yang merupakan varian terjangkik F-16 yang masih diproduksi saat ini Tak jelas, apakah itu menandakan AS sebenarnya masinggan melepas radar berteknologi AESA ke Indonesia Radar AESA merupakan salah satu fitur kelengkapan pesawat tempur generasi 4.5 Di mana radar ini memiliki kemampuan pencecakan yang jauh lebih baik daripada radar konvensional Dengan fitur sulit dilecak secara elektronis atau di-jamming sebagai salah satu keunggulannya Jika benar Indonesia merupakan mitra strategis seperti digembar-gemborkan pemerintah AS Sebenarnya Indonesia berpeluang memiliki cetempur sekelas F-16 Viper Jika memang F-35 dinilai masih terlalu jauh canggih untuk Indonesia Apalagi melihat perimbangan di kawasan di mana Australia dan Singapura sudah membeli masing-masing F-35A dan F-35B Transaksi senjata bernilai gentar strategis atau strategik titron memang syarat permuatan politis Apalagi kita semua tahu AS tengah berusaha menarik Indonesia ke lingkaran negara-negara yang pro-AS Dalam konflik kepentingan AS dan China di Laut China Selatan F-16 Blok 32 sendiri memang bisa ditingkatkan kemampuan tempurnya atau di-upgrade Bahkan sampai setara F-16 Viper dengan penggantian radar dari APG-68 menjadi APG-83 berteknologi AESA Usia strukturalnya pun masih bisa diperpanjang meski tentunya tak sepanjang F-16 baru Namun seperti disebutkan tadi ada tersirat keengganan AS melepas radar berteknologi AESA ke Indonesia Dengan perkembangan terbaru ini sebenarnya peluang jet-jet tempur Yang teknologinya lepas dari kontrol ekspor senjata AS atau ITAR menguat Seperti misalnya Rafale Perancis dan SU-35 Rusia Namun kembali lagi aspek politiklah yang menentukan Sebagaimana contoh pembelian SU-35 Rusia yang hingga kini nasibnya mengatung-atung belum jelas kepastiannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!